Intro Ratu Sima adalah pemimpin kajan kalita Ia terkena tegas, adil dan tak memihak Tak pernah membedakan rakyat atau keluarga Jika salah sudah lah pasti di hukum Itulah kerajaan kalita Beda dengan kerajaan si bijaya penuhnya Yang maju dan berjaya Tertanian dan berdagangan Sehingga dikenal Kerajaan Maritim Kerajaan yang paling terkenal adalah Belum mudra dewa Nah, anak kami sekalian Itulah demikian tadi pembukaan dari materi kita pada hari ini Dan hari ini kita akan membahas materi mengenai Kerajaan Kalinga dan juga Kerajaan Sriwijaya Maka tetap saksikan video kita sampai selesai Karena kami, Bapak Ibu Guru tetap memberikan yang terbaik bagi anak kami sekalian Yuk langsung kita simak video kita hari ini Nah, ada pun pembelajaran kita di hari ini Itu mengenai Kerajaan Kalinga Dan juga Kerajaan Sriwijaya Kalinga ya Bukan desa lingga Nah, sebelum semakin jauh kita mempelajari tentang Kerajaan Kalinga Tujuan mawata pembelajaran kita di hari ini itu Dengan mempelajari Kerajaan Kalinga ini Dan juga Kerajaan Sriwijaya Siswa diharapkan mampu bertindak tegas seperti Ratu Sima Untuk memajukan Indonesia dalam bidang ekonomi dan juga pendidikan seperti Yang dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa Agar siswa dapat berpegang teguh dalam cinta kasih Untuk menunjukkan sikap adil dan tak memihak Yang pertama sekali kita bahas itu adalah Kerajaan Kalinga dulu Nah, Kerajaan Kalinga ini merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Darah Jawa Sebenarnya kemunculan kerajaan ini diduga ada di abad ke-6 Masehi Hampir bersamaan dengan pecahnya Kerajaan Tarumanegara Dulu Kerajaan Tarumanegara ini terpecah menjadi dua bagian Yaitu Kerajaan Galuh dan juga Kerajaan Sunda Tidak banyak sumber-sumber arkeologis yang dapat digali dari Kerajaan Kalinga ini Tetapi, para ahli meyakini bahwa Kerajaan Kalinga ataupun Kerajaan Holing ini Merupakan pendahulu wangsa Syelendra Yang nantinya berkuasa di Kerajaan Mataram Ataupun di Kerajaan Sriwijaya Nah, Kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-7 Masehi Dan juga berakhir dengan pecahnya Kerajaan Kalinga menjadi dua bagian Sesampai dengan hari ini, hari ini, detik ini Itu belum diketahui dengan pasti di mana letak pusat Kerajaan Ataupun kekuasaan Kalinga Karena sebenarnya lokasinya itu diduga Hanya diduga Belum pasti Berada di Jawa Tengah Nah, pusat kekuasaannya ini kurang lebih ada di antara Pekalongan Dan juga Jepara di Pantai Utara Jawa Jadi, Kerajaan Kalinga ini didirikan oleh Prabu Wasyumurti Hampir bersamaan dengan Raja yang ke-8 di Kerajaan Taruman Negara Nah, ada beberapa Raja-Raja yang memerintah di Kerajaan Kalinga Yang pertama itu adalah Raja Prabu Wasyumurti Itu Prabu Wasyumurti ini adalah penguasa pertama Kerajaan Kalinga Dia memerintah selama 11 tahun Dan sejaman dengan karta warman dari Taruman Negara Itu dia Prabu Wasyumurti Raja yang kedua adalah Prabu Wasyugeni Wasyugeni ini adalah salah satu putra dari Wasyumurti Ia memerintah selama 27 tahun di Kerajaan Kalinga Wasyumurti ini memiliki dua anak Yaitu Wasyueda Ataupun Wasyueda Dan juga Putri Wasyumurti Ataupun disebut sebagai Ratu Sima Nah, yang ketiga itu adalah Prabu Kiratsa Singha Nah, Prabu Kirata Singha ini adalah putra dari Prabu Wasyugeni Dia berkuasa selama 16 tahun sebagai Raja Kalinga Jadi, di tahun 648 itu diperkerakan Dia wafat dan digantikan oleh Kartike Syahingha Yang merupakan menantu dari Wasyugeni sekaligus sebagai suami dari Ratu Sima Itu dia Raja yang memerintah yang ketiga Sedangkan, yang keempat itu adalah Prabu Mana yang keempat? Prabu Kartike Syahingha Prabu Kartike Syahingha ini netakta didampingi oleh Ratu Sima Dia berkuasa sampai wafat di tahun 674 Yang diteruskan oleh istrinya Yang bernama Ratu Sima Nah, Ratu Sima ini adalah pemimpin yang terakhir di Kerajaan Kalinga Dia menggantikan suaminya yang wafat Dari kepemimpinan Ratu Sima inilah Eh, Ratu Sima Ratu Sima inilah Banyak diketahui bahwa Kisah-kisah yang muncul mengenai Ketegasan yang dimiliki oleh Ratu Sima ini Dalam memimpin masyarakat Kalinga Salah satunya adalah menghukum putra mahkotanya sendiri Menghukum putra mahkotanya sendiri Akibat mengambil barang yang bukan miliknya Jadi, pada masa Ratu Sima ini Kerajaan Kalinga dan juga Kerajaan Galuh Memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat Jadi, beberapa keturunan raja antara kedua kerajaan ini Dinikahkan untuk menguatkan hubungan tersebut Salah satu diantaranya membentuk Wangsa Sanjaya dan juga Wangsa Siaklendra Jadi, Ratu Sima ini Diketahui wafat di 695 Jadi, Ratu Sima ini membagi Kalinga Menjadi dua bagian di utara Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi Ratu Sima tadi katanya terkenal tegas Bahkan putra mahkota pun dihukumnya sendiri Jadi, ada istilah dulu cerita Kalau Ratu Sima menghukum putra mahkotanya ini Karena dia hanya menyentuh barang-barang percobaan dari keluarganya Karena istilahnya di sana Kalau bukan milik kita tidak boleh disentuh Jadi, misalnya kalau ada uang jatuh di tengah jalan Itu tidak boleh kita ambil Jadi, itu dibiarkan Sampai orang tersebut Sampai yang punya Ataupun yang uangnya jatuh tadi Mengambil uangnya itu sendiri Jadi, kalau bukan barang kita Tidak boleh diambil Karena kalau diambil Kita akan dihukum Bayangkan kalau kehidupan kita pun Seperti itu ya kan Pasti Damai dan sejahtera hidup Negara kita ini Ya tidak sih ya Nah Kerajaan Kalinga Ataupun Holing Ini merupakan perpaduan Antara Bukan perpaduan Kerajaan Kalinga Ataupun Holing ini merupakan Pendahulu wang saya Shalendra Yang nantinya berkuasa di Kerajaan Maturam Seperti yang sudah Kita singgung sebelumnya Nah, jadi Itu Kerajaan Kalinga Yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya Nah, Sriwijaya ini Merupakan Terkenal dengan Kerajaan Yang bermula dari Maksud ibu Kerajaan Sriwijaya ini Bermula dari Pantai Timur Sumatera Yang telah menjadi Jalur perdagangan Yang ramai Dikunjungi oleh Para pedagang dari India Itu sekitar awal Tahun Masehi ya Sehingga mulai Bermunculan yang namanya Pusat-pusat perdagangan Pulau di sekitar sana Jadi lambat laun Pusat perdagangan tersebut Berkembang menjadi Kerajaan-kerajaan kecil Di sekitar abad Ketujuh Masehi Nah, beberapa Kerajaan kecil itu Di Kerajaan Sriwijaya ini Ada seperti Tulang Bawang Melayu Dan masih banyak Kerajaan-kerajaan yang lainnya Nah, Kerajaan Sriwijaya Itu letak Geografis Kerajaan ini Diperkirakan Terdapat di Daerah Palembang Namun Ada pula yang Berpendapat Itu berada Di Darah Jambi Bahkan ada Yang berpendapat Kerajaan Sriwijaya ini Ada di luar Pulau Indonesia Meskipun begitu Pendapat yang Paling banyak Didukung oleh Para ahli Adalah Lokasi Kerajaan Sriwijaya Ini berada Di Palembang Ada juga Yang berpendapat Bahwa Kerajaan Sriwijaya ini Adalah Kerajaan yang Maritim Dan Tidak memiliki Sistem Ketatanegaraan Yang rapi Mereka Sebenarnya Lebih memilih Untuk terus Mengawasi Kekuasaan mereka Di laut Dan Tidak terlalu Memperhatikan Pusat pemerintahan Di daratan Sehingga Pendapat itu Menyatakan bahwa Kerajaan ini Adalah Kerajaan Nomaden Yang selalu Berpindah-pindah Dan tidak Memilih Kelokasi pusat Pemerintahan Yang tetap Namun Hingga saat ini Hasil penelitian Yang paling banyak Yang mendapat dukungan Itu menunjukkan bahwa Pusat kerajaan Sriwijaya ini Ada di Palembang Hanya saja Ketika pusat kerajaan Tersebut Mengalami Kemunduran Pusat Pemerintahan Sriwijaya Pindah Ke Daerah Jambi Nah Sriwijaya ini Berpusat Antara Sumatera Selatan Sebagian Malaysia Dan juga Sebagian Sebagian Besar ini Pulau Ada di Daerah Jawa Jadi ketika Berjaya Daerah Kekawasan Kerajaan Sriwijaya ini Sangat luas Bahkan Membentang dari Kamboja Thailand Semenanjung Malaya Sumatera Jawa Kalimantan Bahkan sampai Ke daerah Sulawesi Nah jadi Eee Pernyataan Yang tadi Itu sesuai Dengan pendapat Saptika Yang menyatakan Bahwa Sriwijaya Adalah salah satu Kemaharajaan Maritim Yang kuat Di pulau Sumatera Dan banyak Memberi pengaruh Di Nusantara Dengan Daerah Kekuasaan Yang mementang Dari Kamboja Thailand Semenanjung Malaya Sumatera Jawa Kalimantan Dan sampai Ke daerah Sulawesi Yang mengibatkan Banyak Prasasti Prasasti Yang terdapat Ataupun Peninggalan Peninggalan Kerajaan Yang ada Di Kerajaan Sriwijaya Nah Peninggalan Yang pertama Itu adalah Prasasti Kedukan Bukit Prasasti Kedukan Bukit Ini Itu Kalau lokasi Penemuannya Ini Merupakan Prasasti Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Itu Ditemukan Oleh M. Battenbrook Itu Pada Tahun 1920 Tepatnya Pada Tanggal 29 November Jadi Lokasi Penemuan Prasasti Ini Berada Di Kampung Kedukan Bukit Di Darah Palembang Prasasti Di Tepi Sungai Tatang Yang Mengalir Hingga Sungai Musi Prasasti Kedukan Bukit Ini Ditulis Menggunakan Huruf Palawa Dan Bahasa Melayu Jadi Berdasarkan Penelitian Tulisan Dari Prasasti Kedukan Bukit Ini Menghasilkan Tentang Perjalanan Suci Yang Menggunakan Perahu Atau Sadayarta Yang Dilakukan Oleh Seorang Dari Kerajaan Yang Bernama Dapun Tahyang Jadi Diceritakan Di Prasasti Ini Selama Menempuh Perjalanan Tersebut Dapun Tahyang Ini Didampingi Oleh Pasukan Yang Berjumlah 2000 Orang Jadi Hasil Perjalanan Ini Antara Lain Merupakan Penaklukan Ataupun Penyerangan Keseluruh Wilayah Yang Dilewati Jadi Dalam Keterangan Prasasti Kedukan Bukit Ini Juga Ahli Bahasa Mengatakan Dapun Tahyang Ini Melakukan Perjalanan Dari Minanga Untuk Menguasai Wilayah Dimana Prasasti Ini Ditemukan Yakni Sekitar Sungai Musi Namun Sejumlah Peneliti Memiliki Perbedaan Pendapat Terkait Dimana Persisnya Yang Dimaksud Dengan Minanga Jadi Di Prasasti Kedukan Bukit Ini Ada Satu Raja Yang Bernama Dapun Tahyang Dia Melakukan Perjalanan Dengan Membawa Pasukan Sekitar 2000 Orang Itu Dia Prasasti Kedukan Bukit Yang Kedua Adalah Prasasti Talang Tuo Nah Prasasti Talang Tuo Ini Ditemukan Oleh Louis Konstan Westenik Yang Kala Menjabat Menjabat Sebagai Residen Palembang Pada Tahun 1920 Tepatnya Di Tanggal 17 November Jadi Penemuan Dari Prasasti Kedukan Kedukan Bukit Talang Tuo Ini Juga Ditulis Berhuruf Palawa Dan Berbahasa Melayu Kuno Prasasti Talang Tuo Berisi 14 Baris Tulisan Yang Berhasil Di Alihak Sarakan Pertama Kalinya Yang Menerjemahkan Itu Adalah Van Rokel Dan Boch Van Rokel Dan Juga Boch Prasasti Ini Berisi Tentang Doa Doa Dalam Kepercayaan Hindu Yang Beraliran Mahayana Yang Menggambarkan Bahwa Kerajaan Sriwijaya Ini Bercorak Hindu Buddha Jadi Di Dalam Prasasti Ini Tertulis Bahwa Peninggalan Ini Dibuat Di Tahun 606 Saka Ataupun Bertepatan Dengan 23 Maret 684 Masehi Selain Berisi Doa Doa Sebenarnya Prasasti Talang Tuo Ini Menceritakan Tentang Pembangunan Sebuah Taman Sebuah Taman Yang Diberi Nama Sansekerta Oleh Raja Kerajaan Sriwijaya Saat itu Yang bernama Sri Baginda Sri Jayanasa Apa tadi Namanya Nama Tamannya Ya Taman Sri Sertra Nah Di dalam Taman tersebut Ditanami Berbagai macam Buah-buahan Seperti Kelapa Aren Pinang Sagu Serta Tanaman Lainnya Jadi Sri Baginda Sri Jayanasa Ini Berdoa Supaya Semua Tanaman Yang Ditanam Dan Seisi Tanaman Ini Dapat Memberikan Manfaat Kepada Rakyatnya Itu Dia Prasasti Talang Tua Yang Ketiga Adalah Prasasti Telaga Batu Nah Prasasti Telaga Batu Ini Ditemukan Di Tahun 1935 Di Kota Palembang Tepatnya Di Sekitar Kolam Telaga Biru Katanya Prasasti Ini Berupa Batu Andesit Yang Berukuran 180 cm Dengan Lebar 148 cm Jadi Di Bagian Atas Prasasti Ini Terdapat Hiasan Berupa Kepala Ulur Kobra Yang Berjumlah 7 Buah Bayangkan Jadi Prasasti Telaga Batu Berisi 28 Baris Tulisan Yang Dipahat Dalam Bahasa Melayu Kuno Dan Juga Aksara Palawa Jadi Sementara Isi Daya Prasasti Itu Adalah Kutukan Kutukan Kepada Siapa Saja Yang Tidak Patuh Pada Raja Atau Bertindak Jahat Di Kawasan Kerajaan Sriwijaya Jadi Menurut Kasparis Ini Nama-nama Yang Disebut Dalam Prasasti Adalah Mereka Yang Berpotensi Melawan Perintah Kerajaan Sebenarnya Beberapa Ahli Sejarah Berpendapat Bahwa Lokasi Penemuan Prasasti Yang Berisi Kutukan Dan Juga Sumpah Para Jabat Ini Adalah Pusat Pemerintahan Lokasi Kerajaan Sriwijaya Yaitu Palembang Namun Ada Pula Yang Berpendapat Lain Dengan Mengusulkan Minangalah Yang Sebagai Pusat Dari Kerajaan Itu Itu Dia Prasasti Prasasti Telaga Batu Nah Yang Keempat Adalah Prasasti Lingor Ya Bukan Linur Prasasti Lingor Prasasti Lingor Ini merupakan Salah satu Situs Kerajaan Sriwijaya Yang Yang Ditemukan Di Thailand Selatan Tepatnya Di Daerah Lingor Jauh Karena Peninggal Ini Berupa Pahatan Yang Dua Sisi Sehingga Disebut Lingor A Ataupun Manuskrip Vyang Sa Dan Lingor B Adalah Prasasti Lingor A Jadi Prasasti Lingor A Ini Bercerita Tentang Kebesaran Raja Sriwijaya Yang Disebut Sebagai Raja Dari Segala Raja Yang Ada Di Dunia Karena Sementara Itu Dia Isi Dari Prasasti Lingor A Tadi Dua Sisi Sedangkan Prasasti Lingor B Ditulis Menggunakan Huruf Kawi Yang Berangkat Di Tahun 775 Jadi Isi Dari Prasasti Lingor B Ini Menceritakan Mengenai Vis Nu Yang Mempunyai Gelar Sri Maharaja Dari Trah Ataupun Wangsa Shailendra Jadi Sri Maharaja Ini Berjuluk Sesafadal Pimatana Yang Memiliki Arti Pembunuh Yang Pembunuh Para musuh Yang Sombong Itu Dia Prasasti Lingor Yang Kelima Adalah Prasasti Palaspasemahan Prasasti Palaspasemahan Ini Ditemukan Di Wilayah Lampung Selatan Tepatnya Di Desa Palaspasemahan Prasasti Ini Berisi 13 Baris Tulisan Yang Dipahat Dengan Hurf Palawa Dalam Bahasa Melayu Kuno Jadi Meskipun Tidak Terdapat Tulisan Yang Jelas Mengenai Angka Pembuatannya Namun Sebenarnya Sejarawan Memperkirakan Prasasti Ini Dibuat Akhir Abad Ketujuh Masehi Itu Dia Prasasti Palaspasemahan Belum Bisa Diartikan Tulisan Tulisan Aksara Ini Belum Bisa Dipastikan Belum Bisa Dipastikan Apa Isinya Tapi Sudah Bisa Dipastikan Abad Keberapa Yang Ke Yang Keberapa Sekarang Yang Keenam Yang Keenam Adalah Prasasti Karangberahi Prasasti Karangberahi Ini Ditemukan Pertama Kali Oleh Kontrolir Kontrolir LM Berkout Pada 1904 Di Desa Karangberahi Kabupaten Marangi Jambi Nah Salah Satu Prasasti Di Kerajaan Sriwijaya Ini Ditulis Dalam Bahasa Melayu Kuno Menggunakan Huruf Palawa Jadi Isi Dari Prasasti Karangberahi Ini Yaitu Kutukan Bagi Orang Orang Yang Tidak Taat Pada Raja Sriwijaya Dan Yang Ketujuh Adalah Prasasti Laiden Prasasti Laiden Ini Adalah Prasasti Bertulis Prasasti Ini Tertulis Bukan Di Atas Batu Melainkan Di Permukaan Lempeng Tembaga Berbeda Dari Prasasti Lainnya Peninggalan Ini Ditulis Dalam Bahasa Sansekarta Dan Juga Bahasa Tamil Yang Berisi Tentang Hubungan Baik Antara Dinasti Siang Lendra Dan Dari Sriwijaya Dan Juga Dinasti Kola Jadi Prasasti Laiden Ini Saat Ini Tersimpan Di Museum Di Negara Belanda Bayangkan Belanda Sangat Mencintai Prasasti Laiden Ini Yang Ketujuh Eh Yang Ketujuh Lagi Yang Kedelapan Adalah Prasasti Muara Takus Itu Merupakan Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Yang Bergaya Buddha Yang Lokasinya Berada Di Desa Muara Takus Kabupaten Kampar Provinsi Riau Candi Ini Adalah Salah Satu Situs Candi Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Yang Sering Disebut Sebagai Salah Satu Pusat Pemerintahan Kerajaan Pada Masa Kejayaannya Jadi Kompleks Candi Muara Takus Ini Adalah Salah Satu Situs Candi Peninggalan Kerajaan Tadi Itu Terdiri Dari Bangunan Utama Yang Berupa Situpa Besar Dan Tingginya Seperti Menara Bahkan Ada Yang Namanya Candi Bungsu Terus Ada Situpa Mangligai Ada Lagi Candi Tua Dan Juga Palangka Jadi Muara Takus Ini Memiliki Arsitektur Yang Sangat Unik Karena Berbeda Dari Candi Candi Lain Yang Ada Di Indonesia Sebaliknya Stupa Pada Candi Muara Takus Ini Merupakan Candi Yang Pada Yang Ada Di Myanmar Di Vietman Sri Lanka Ataupun India Yang Kesembilan Itu Adalah Candi Muarojambi Candi Muarojambi Ini Terletak Di Kabupaten Muarojambi Provinsi Jambi Kompleks Candi Muarojambi Pertama Kali Itu Ditemukan Oleh S.C. Crok Pada Tahun 1824 Dia Melakukan Pemetaan Di Wilayah Itu Dan Juga Para Sejarawan Memperkirakan Bahwa Candi Ini Adalah Peninggalan Yang Ada Di Abad 19 Sampai Dengan 12 Masehi Dan Ini Merupakan Bukti Kejayaan Sriwijaya Yang Kesepuluh Adalah Gapura Sriwijaya Gapura Sriwijaya Terletak Di Dusun Rimba Kota Pagar Alam Yang Ada Di Sumatera Selatan Jadi Situs Gapura Sriwijaya Terdiri Dari 9 Gapura Tetapi Saat Ini Baru 7 Gapura Saja Yang Ditemukan Kondisinya Sekarang Ini Tetapi Kondisi Sudah Roboh Sebenarnya Jadi Sebenarnya Kenapa Bisa Roboh Ini Dipirkerakan Akibat Faktor Alam Seperti Ada Erosi Ada Pergerakan Tanah Dan Juga Sebagainya Nah Sil-silah Kerajaan Sriwijaya Itu Sangat Panjang Ini Dia Ada Beberapa Rajanya Tadi Ada Dapun Tahiyang Sangat Terkenal Tadi Terus Ada Sri Maharaja Juga Tadi Terus Ada Bala Putra Dewa Ada Samaratungga Dan Banyak Banyak Sekali Nama-nama Rajanya Itu Sampai Dengan Seratus Eh Seribu Seratus Tujuh Delapan Masehi Dua Empat Enam Lapan Sepuluh Dua Bela Sepat Belas Enam Lapan Belas Sekitar Lapan Belasan Lebih Itu Dia Selesilah Kerajaan Nah Masa Kejayaan Dari Kerajaan Sriwijaya Ini Ada Di Puncak Pada Saat Salah Satu Raja Yang Bernama Raja Bala Putra Dewa Dia Adalah Raja Yang Paling Terkenal Kenapa Terkenal Karena 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 Ia Ia Memerintah Sekitar Abad Ke 9 Masehi Jadi Pada Masa Kepemerintahannya Ini Sriwijaya Berkembang Pesat Dan Mencapai Masa Kejayaan Atau Zaman Kemasan Ia Sebenarnya Berhasil Menumbuhkan Perekonomian Kerajaan Ini Dan Memperluas Kekuasaan Sriwijaya Hingga Ke pulau Yang Ada Di Luar Indonesia Jadi Bala Putra Dewa Ini Adalah Keturunan Dari Dinasi Shalendra Putra Dari Raja Samaratungga Dengan Dewi Tara Dari Sriwijaya Hal ini Terus Hal ini Diterangkan Yang ada Pada Prasasti Nelanda Jadi Ada Sebelas Berarti Sekarang Sudah Prasasti Nelanda Yang Sebelas Jadi Raja Yang terkenal Di Kerajaan Sriwijaya Ini Adalah Balaputra Dewa Karena Dia Adalah Seorang Raja Yang Besar Yang Ada Sriwijaya Raja Balaputra Dewa Ini Juga Menjalin Hubungan Yang Erat Dengan Kerajaan Benggala Yang Saat Itu Diperintah Oleh Raja Dewa Paladewa Itu Di Masa Kejayaannya Karena Ini Berkerja Sama Dengan Negara Luar Juga Sedangkan Kalau Untuk Faktor Kemunturan Kerajaan Sriwijaya Ini Dipengaruhi Oleh Kerajaan Yang Terlalu Bergantung Pada Kehidupan Pendapatan Laut Jadi Seperti Sistem Ketetanegaraan Yang Tidak Tertata Dengan Baik Dan Kondisi Kekuasaan Wilayah Darat Yang Kurang Yang Kurang Diperhatikan Akibat Terlalu Sibuk Mengembangkan Kelautannya Jadi Lupa Dia Jadi Beberapa Faktor Kemunturan Yang Lainnya Itu Di Kerajaan Sriwijaya Meliputi Seperti Ada Keadaan Alam Sriwijaya Yang Berubah Terus Banyak Daerah Kekuasaan Yang Memerdekakan Memerdekakan Diri Dari Sriwijaya Kenapa Bisa Karena Hal Ini Diperkirakan Ataupun Disebabkan Oleh Melemahnya Yang Namanya Melemahnya Yang Namanya Angka Keprihatinan Gak Diperhatikan Lagi Yang Namanya Rakyat Jejahannya Itu Yang Kedua Yang Ketiga Sriwijaya Mendapatkan Serangan Dari Kerajaan Kerajaan Lain Utamanya Serangan Yang Diluncurkan Oleh Raja Regendra Kola Dari Kerajaan Kola Mandala Jadi Kemudian Di Tahun 1275 Kartanegara Dari Singosari Melakukan Ekspedisi Pamelayu Yang Menyebabkan Daerah Melayu Ini Lepas Dari Genggaman Sriwijaya Itulah Puncak Kerentuhan Kerajaan Ini Di Tahun 1377 Jadi Ketika Armada Laut Dari Kerajaan Majapahit Menyerang Dan Berhasil Menaklukkan Kerajaan Sriwijaya Akhirnya Runtuh Kerajaan Ini Tadi Ada Tiga Faktor Utama Yang Meliputi Kerajaan Keadaan Alam Yang Berubah Tidak Dekat Lagi Dengan Pantai Yang Kedua Tadi Banyak Daerah Kekuasaan Yang Memerdekakan Diri Dari Kerajaan Sriwijaya Yang Ingin Lepas Dari Kerajaan Sriwijaya Dan Yang Ketiga Karena Adanya Serangan Dari Beberapa Kerajaan Seperti Dari Ekspedisi Pemelayu Dari Kerajaan Sriwijaya Nah Itu Dia Materi Kita Di Hari Ini Ibu Harapkan Kerajaan Kalingga Bisa Kamu Contoh Sikap Ketegasan Dari Ratus Sima Terus Kerajaan Sriwijaya Kamu Bisa Contoh Dari Perkembangan Kerajaan Yang Dilakukan Oleh Raja Balaputra Dewa Jadi Tetap Semangatin Aku Tugasmu Tugasmu Adalah Tuliskan Secara Lengkap Bagaimana Kisah Dari Kerajaan Kalingga Tuliskan Secara Lengkap Bagaimana Kisah Dari Kerajaan Kalingga Persis Seperti Yang Ada Di Video Pembelajaran Kita Itu Yang Kedua Yang Kedua Apa Apa Saja Peninggalan Peninggalan Yang Ada Pada Masa Kerajaan Sriwijaya Beserta Dengan Isi Dari Peninggalan Tersebut Prasasti Apa Saja Kesebelas Prasasti Yang Ada Pada Masa Kerajaan Sriwijaya Dan Apa Isi Prasasti Itu Masing-masing Itu Saja Tugasmu Dan Yang Ketiga Lengkapi Catatan Karena Di Bulan Ini Kamu Akan Menyerahkan Tugas Dan Juga Catatan Muga Sekolah Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai